Ya dan itu kadang-kadang kan waktu lo di kampus juga kan ke teman-teman ke teman Indonesia masih pakai jilbabnya kan Enggak aja saya bilang Jadi saya juga kan misalkan lajar pengajian juga saya gak pakai jilbab juga Iya iya, nah itu menarik kan Nabila, karena ini banyak pertanyaan Assalamualaikum sahabat semua, hari ini menarik di vlog saya karena saya berkunjung ke rumah seorang teman Jadi beliau ini tinggalnya di Cilegon, jadi satu jam dari rumah saya Dan sekarang kita udah sampai di pesantrennya dan kita akan bertanya lebih banyak tentang beliau Beliau ini adalah orang yang paling banyak di request di Instagram saya, siapakah beliau? Masuk masuk aja Waalaikumsalam Masuk masuk aja Waalaikumsalam Terima kasih 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 Langsung aja gitu, nggak ada temen saudara siapa? Kurang tahu yang saya nanya dulu ya, yang penting kami tahu bahwa beliau itu, misalnya harus masa kuliah dulu itu, beliau menang tahu dari ke Mekah. Sudah menikah tuh waktu itu? Masih lulusnya sih, maaf. Terus saat itu, beliau ketika ke Mekah, ternyata untuk persyaratan orang asing dulu itu beda sama sekarang. Nah, diantara persyaratan harus terima untuk orang asing di Omokoro itu, harus sudah selesai 20 duit. Sekarang nggak ada ya? Jadi, ayah kami waktu itu belum punya hafalan 20 duit. Jadi, udah daripada saya hanya pulang lagi ke Indonesia, mau pulang waktu itu lagi, ya sudah mungkin saya tetap di Mekah, tapi belajar di Masjid Haram. Jadi, itu awalnya ayah kami disitu. Nah, setelah itu, ya sudah menikmati lah suasana itu. Akhirnya, ketika beliau usia 27 tahun, beliau pulang ke Indonesia, merikah sama mama baru-baru ke Mekah. Mekah, oke. Berarti memang sebelumnya nggak ada keluarga yang tinggal di Mekah gitu ya? Cuma temen-temen aja. Keluarga juga mungkin nggak keluarga, mungkin dari Mekah yang mengenal gitu ya, masih jauh gitu, bukan paman atau begitu. Jadi, keinginan dari ayah memang pengen belajar di kota Mekah. Seperti itu. Akhirnya menikah bawa istri ke Mekah. Terus setelah itu apa? Apa yang terjadi setelah itu di kota Mekah itu? Kenapa sih betah di Mekah? Kenapa nggak begitu selesai kuliah, langsung pulang ke Indonesia? Kenapa lama ayah di Mekah? Ayah kami kan nggak selesai kuliah ya? Bukan kuliah. Jadi, waktu sekolahnya aku belajarnya sama guru-guru aja. Oke. Karena kan kembali lagi, persyaratan dulu harus selesai-julur. Selesai-selesai. Sedangkan apa ayah kami tidak. Banyaklah belajar sama guru-guru. Syukur Syekh Mandiri, Syah Bilkari. Banyaklah Syekh-Syekh ini di sana, Ibu Mekah. Terus sekian bawa keluarga kami, Maman khususnya ke Mekah. Nah, untuk mungkin, ayah kami ketika lama di sana melihat, oh bagus nih buat anak-anak di sini, dibandingkan kalau anak-anak di Indonesia. Sedangkan kan, dulu kan mungkin nggak seperti sekarang ya, mungkin perempuan dulu nggak pakai jilbab, gitu kan, sebagainya. Jadi, Mama dulu sebelum menikah sama Mama, nggak pakai jilbab, karena memang lingkungannya seperti itu. Kalau sekarang kan, Alhamdulillah di Indonesia sudah jilo, Alhamdulillah sudah kami lihat banget, Jadi, bisa lah untuk menjaga lingkar, apa namanya, untuk agamanya gitu. Nah, jadi, Alhamdulillah ayah kami sudah bertekad untuk yang sudah kita... Tinggal gila. Tentang-tentang. Sampai akhirnya, ada 4 tetang berantik ya. Iya. Ini pendidikan orang tua, ini gimana sih? Apakah dari kecil memang wajib Quran dari umur sekian, itu gimana tuh? Tanah bilang, belajar Quran sama adik-adik, sama abang-abang itu dari umur berapa? Iya. Awalnya kan, saya sama abang ya. Saya sama abang, terus adik yang berdua itu, jauh kan nggak jauh. Iya. Jadi, saya sama abang, awalnya belajar sama ayah. Oh, ayah. Sama ayah. Ayah sendiri. Jadi, usia kurang lebih, ya dari kecil lah, 4 tahunan, 5 tahunan, kami menghafal Quran sama ayah. Jadi, mulai belajar Quran di usia 4 tahun? Iya. 5 tahun. Jadi, apa namanya, belajar pulcah, hijabur hijaiyah, belajar, emang, huruf Indonesia. Kamu bisa kan, nggak ada buku Indonesia gitu ya. Jadi, sama ayah kami ya, harus bisa bahasa Indonesia. Di rumah bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tapi, di rumah bahasa kampung. Oh, bahasa daerah. Iya, bener sih. Teman-teman Indonesia yang tinggal di Arab tuh, rata-rata bisa bahasa daerahnya, malah nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab. Soalnya, kan banyak kamu bilang, ya, tau pun ada jamaah aku. Coba bahasa daerahnya, gimana sih? Kan Ambilah, coba. Apa ya? Contoh satu kalimat gitu. Satu kalimat? Apa ya? Bahasa melembang ya? Bahasa melembang. Saya mempelah ibu saya, tapi saya nggak bisa bahasa melembang. Gimana kan Ambilah, coba. Kalau kami bahasa dusun, baca. 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 Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia, masih dikit-dikit lah, ada banyak-banyak. Oke. Oke, terus-terus. Jadi, sama orang-orang teman-teman. Jadi ayah khususnya, yang membimbing kami untuk menghafal, terus kami mempercangkan sama rumah. Oke. Jadi, kami sama ayah tekun antara, waktunya antara Maghrib dan Isha. Maghrib sampai Isha ya? Setiap hari. Setiap hari. Jadi, belajar dan menghafal. Alhamdulillah, sebelum kami masuk SD, kami sudah hafal justruh 30. Sama beberapa suratnya di Asir, Karahman, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, siada sama muru ja'at tiap hari. Betul. Karena kami, dulu kan tidak ada persyaratan harus TK ya. Oh. Gitu. Jadi, semua orang tua, kalian harus bisa baca gitu. Kalian bisa baca, bisa ngajik. Alhamdulillah ketika di tes, bisa. Jadi, kalian harus dipilih sekolah. Oke. Itu sekolah Arab ya? Sekolah Indonesia. Oke. Jadi, Nabilah pertama kali belajar Al-Quran dengan kakak beradiknya, itu pertama kali dengan ibu dan ayahnya. Akhirnya, pada akhirnya mulai fokus dengan Al-Quran itu di usia berapa maksudnya? Masuk mahat atau belajar dengan guru-guru yang bernama ibu dan ibu. Saat itu, ada yang menawari ke ayah kami waktu itu masih baru masuk sekolah. Kenapa anak kalian tidak harus ngurus matahfir saja daripada kalian apa? Namanya kalian yang ibu sendiri gitu. Jadi, akan mengurangi lutan. Malah dia lucu ya, ngomongin cepet. Oh, orang-orang puluh cepet kan? Iya. Terus, terus. Jadi, apa namanya? Ada yang menyarankan, cuma ikut rumah tahfir gitu ya. Insya Allah. kami diantarkan perempuan ke rumah tahfir yang laki-laki ke rumah sekolah. Usia berapa tuh? Usia 5 tahun. Oke, jadi pagi sekolah biasa, kemudian sore ya? Sore ya. Sore ya. Asaf dan Madri. Oh, sama lah kayak di Indonesia ada TPA-TPA gitu, teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, teman-teman sekalian. Namanya menghafal di usia 17 tahun, lupa sudah selesai. Tapi pun jalanannya dari kecil sampai ke, ini juga lama gitu. Lama ya. Apa namanya? Terus setelah itu, Alhamdulillah, kami lama di rumah tahfir. Dari usia berapa ke usia berapa kak di rumah tahfir? Kurang lebih 6 tahun. Usia-usia SD ya. SD, UN SD, terus sampai urus. Urus SMA. Oh, urus SMA. Berarti SD, SMP, SMA nih. Kalau pendidikan Indonesia ini, berarti semuanya di rumah tahfir, tiap sore. Iya, tiap sore. Dan Alhamdulillah itu, apa ya, orang tua kami, istilahnya apa ya, bukan tega apa ya, sana tegas. Tegas, tegasnya itu gimana? Itu kan ada yang pakai rotan. Kalau nggak ngaji, dipukul pakai rotan gitu. Enggak. Apa namanya, kan kami, sekalanya sekalian ngomong ya. Oh, oke. Jadi yang ikut rumah tahfir itu bukan semua. Oke. Jadi, ketika misalnya nih, ada teman-teman gak ikut rumah tahfir, kami enak tuh, suara-suara itu, kayak gitu istilahan, kayak gitu kan. Apalagi, pas sore itu kan, pas film kartu ini banyak banget ya. Iya. Jadi, sama orang tua enggak, kalian harus beri rumah tahfir. Nah, dan Alhamdulillah, sampai, misalnya, ada rasa sakit, atau pusing-pusing, atau kurang-purang pusing, atau kurang-purang sakit, kurang-purang, ya tetap harus rumah tahfir. Walaupun, misalnya, kalian gak setoran hafalan, tetap kalian harus hadir. Jadi, itu termasuk ketegasan orang tua kami. Dan, kadang-kadang, kayak juga anak, adil banget gitu ya. Melihat, oh ini tega umat, rumah seperti ini. Tapi, Alhamdulillah, ketika kami sekarang merasa, Alhamdulillah, sangat bersyukur ya. Hebat ya. Jadi, dari kecil itu, memang sekolahnya, sekolah umum ya. Bukan suara agama, betul-betul agama. Umum, justru, sorenya, belajar informalnya itu, adalah belajar agama. Tapi, itu kan, ya mungkin masih kecil enak tuh, sama-sama teman-teman. Tapi, kalau kita udah mulai remaja, ih, pengen nih jalan-jalan, kemana kek? Di muka ada orang kan ya? Ada. Kemana kek? Kemana gitu, pengen kemana gitu. Kerem aja kan susah, kalau sore-sore, yang waktunya main, atau ngumpul sama teman-teman, ini malah ke rumah Tafiat lagi, Tafiat lagi, itu gimana? Itu selain kali ya, apalagi pas weekend. Nah, pas weekend, pas weekend, pas weekend, kita tuh jalan-jalan ke Masjidah Haram. Oh, weekend itu Kamis Jumat ya? Iya, Masjidah. Sedangkan teman-temannya lain, ke pantai lah, ke tempat mainan-mainan. Terus, pas kumpul tuh sekolah, kamu kemana? Ya, biasa mau kemana lagi, ke Masjidah Haram lagi. Masjidah Haram lagi. Nah, kami ketika masih berorong, biasanya pas magrib, apa namanya, sama mama, suami beror jalan gitu ya, beror jalan sama adik-adik sama mata. Itu walaupun juat tuh? Walaupun juat biasanya. Nah, itu alhamdulillah setiap, setiap tekan lah, kalau luis itu gitu. Nah, terus untuk, apa namanya, melawan seperti keambilan, apa apa, Kau Kim bilang, kan remaja susah, tetap orang tua kami tegas. Masya Allah. Orang kami tegas gitu kan. Apa namanya, apalagi kan ketika itu, ke abang saya tuh selesai 30 jurusnya, saat itu 3 SMP. Oke. Sedangkan saya, diantara kakak adik, saya paling lama, paling lama. Terus selalu di, itu kakak kamu udah bisa, kamu kok gak bisa-bisa, gitu kan kayak gitu. Ya udah, saya malah, harus bisa juga, harus bisa juga. Dan banyak lah, apa namanya, hubungan dari guru-guru pangi, walaupun kami, termasuk anak yang paling, yang aktif banget, gitu ya. Kan Nabila aktif banget. Banget. Aktifnya itu kan Nabila, ngapain aja kegiatannya? Aktif banget, maksudnya nakal. Hahaha. Betul, betul ya. Dari si nakal ini, kan Nabila di Mekah, apa yang berbeda nih? Nakal itu maksudnya gimana, kan Nabila? Apa nakal ini maksudnya? Apa ya, suka, misalnya, ya, apa, kalau guru misalnya, harus gini-gini, kita mah, perang-perang, kayak gitu. Harus ke luar jalan, kita mah, perang-perang, perang-perang, kayak gitu. Jadi gak sampai, gimana-gimana. Tapi kan Nabila suka gak sih, remaja, ngumpul-ngumpul, sama teman-teman, yang perempuan-perempuan, ayo main ke rumah saya, atau kamu main ke rumah saya, gitu? Enggak. Enggak, kami jarang. Walaupun banyak tetangga kami, yang sekolah sama, luat akhirnya bareng, tapi tetap, tapi tetap, jarang bergaul. Maksudnya, carang berkumpul, sama teman-teman. Jadi, kalau bergaul sama teman-teman, di sekolah aja? Sekolah, ya gitu. Dan itu yang membuat, apa namanya, kami termasuk, lambat, karena teman pagi, itu teman sore. Jadi, kalau orang, ngobrolnya pagi, dengan teman-teman sore. Jadi, yang membuat, mungkin ini salah satu, pengalaman, yang bilang buruk, tapi, saya banyak belajar dari situ, teman itu sangat berpengaruh. Mau, tidak mau, itu sangat berpengaruh. Misalnya nih, kita ikut komunitas, misalnya apa gitu. Nah itu, walaupun kita tidak, apa namanya, tidak ada upaya di situ, tapi karena kita, sebenarnya gitu, itu pasti akan berpengaruh. Oke. Jadi, Kak Nabila, masuk ke Mahat, itu di sore hari, dan kemudian, menyelesaikan hafal 32-nya, di usia 17 tahun. Kemudian, setelah itu, akhirnya Kak Nabila, mulai jadi guru Qur'an, kah di usia 17 tahun, atau gimana? Kalau di Indonesia, kan bisa belajar dulu Qur'an, untuk pengabdian, mengajar, harus mengajar. Kak Nabila, gimana? Kalau, waktu itu, awalnya, pengen lanjut arsitek ya, setelah. Wow. Masya Allah. Oh, yurusan ibadah. Iya. Jadi, awalnya pengen. Terus, kenapa gak masuk arsitek, jadi bisa arsitek yang penghafal Qur'an? Karena, orang itu banyak pertimbangan, karena, pilihan saya itu, di luar negeri, gitu kan. Masya Allah. Karena, di Saudi kan gak boleh, kalau ngasih memiliki guru Salamun, tuh gak boleh. Oh gitu. Di luar negeri itu, dimana pilihanannya? Awalnya, pilihan di Malaysia. Oh, di Malaysia. Iya. Udah, berkasnya udah dikirim semua, tinggal, apa namanya, interview aja, terus ke Malaysia kan. Masya Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus di beka. Saat itu, saya tetap ngelamar juga, di umur pro. Harusannya apa tuh? Gak boleh ke Malaysia? Harus di luar. Pertama, saya perempuan. Terus, disana kan harus, saya tidak pernah ke dunia luar. Jadi, takut lah gimana gitu ya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Terus, abis itu, saya mengajar Qur'an. Belum. Belum. Belajar di ma'ahad bebi rasat al-Qur'an ya. Ma'ahad itu, selama dua tahun. Itu Qur'an lagi? Kur'an lagi. Apa? Untuk memutkinkan kak? Atau untuk apa? Itu, disitu biasanya, kalau sudah lulus dari sana, sudah bisa mengajar. Sudah dapat sertifikat, untuk bisa mengajar di luar ahli Qur'an pun di Saudi. Oh, Masya Allah. Jadi, harus lulusan situ kah? Atau harus dapat sertifikat dari situ ya? Iya. Jadi, untuk lulusan, hidupnya di situ. Jadi, setiap provinsi, ada pusatnya. Oke. Itu yang masuk situ, harus sudah hafal 30 juz? Atau memang belajar dari awal? Yang masuk ke ma'ahad itu? Ma'ahad yang mana ini kak? Ma'ahad ada rasa al-Qur'an-nya. Oh, ada rasa al-Qur'an-nya. Itu harus tidak perlu juz? Atau, dari awal boleh? Gak bisa apa-apa masuk ke situ? Awalnya, untuk persyaratannya, yang minimal sudah hafal lima juz. Oh, lima juz? Dan kami di tes hafal. Jadi, di tes hafalan, di tes bacaan, terus ya wawancara lah, kenapa kau mau masuk ke sini, dan lain sebagainya. Itu ayatnya acak gitu ya? Acak. Mengwawancara. 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 Tapi begini lima juz aja. Minimal lima juz gitu. Supaya biasa, karena kan di situ kan programnya mau hafal Qur'an dalam 2 tahun. Dan itu setiap hari kur'an lebih 3 halang-3 halang. Setoran, tidak. Jadi, kalau tidak maupun kan, jadi dari pertama udah tetap awal. Kalau kita ada punya tabungan kan jadi lebih cepat ya. Ya, seperti itu. Terus, dari.. Itu sehari berapa jam tuh belajar di? Ya, saya perlu sekolah aja. Dari pagi sampai siang. Oh, pagi sampai siang. Iya, sampai siang. Itu selain setoran, belajar apa lagi tuh? Atau jazari gitu ya? Untuk jazari, kami ke tahun kedua. Tahun pertama, untuk teknologinya, kami belajar Hina & Turkari. Kudu dari gua jilid. Untuk tahun kedua, jadi selain itu, banyak kita belajar Teraat, belajar Fiki, belajar Tafsir. Semua, basic-basic dari ilmu agama. Masya Allah. Jadi, yang terwari di situ, istilahnya kalau mau lanjut ke universitas mana pun, sudah punya bakal. Iya, iya. Khususnya universitas dalam bidang agama ya. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, lulus dari sana, udah langsung mulai mengajar, sambil kuliah. Oh, mengajarnya sambil kuliah. Jadi, dari SMA, langsung lagi mahat 2 tahun, khusus untuk belajar Qur'an, baru masuk kuliah, ada jurusan apa kak? Syariah. Syariah. Oke, di Umul Puro. Tunggu kak, ini kan, jadi gini ceritanya, 2012 itu, teman-teman sekalian, jadi saya itu pernah pergi ke Mekah, cuma visa umrah, karena bilang, jadi cuma dapat 1 bulan. Qadirullah, takdir Allah, dipertemukanlah dengan seorang teman, namanya Maymunah, yang ternyata temannya, kan ada gila. Punci banget ya. Jadi, Maymunah ini, beliau, emang, sudah selesai hokul 32, sudah memang jadi guru mahat di situ. Terus, ketemu lagi sama teman, namanya Mbak Kiki, orang Indonesia. Sekarang masih ada di Mekah? Sekarang tahu. Sekarang tahu ya, biasanya orang Indonesia, soalnya Gana bilang, orang Arab sih ya, udah, sama orang Arab. jadi ada yang Mbak Kiki, jadi Mbak Kiki bilang, Ki, belajar yuk di, jadi ada mahat, apa ya, tempat lembaga bahasa, sebelum kita masuk ke umur Pura. Ya, Mbak Kiki, enak, jadi lu, anak-anak, nah, itu lah ya, jadi pokoknya, masuk ke mahat bahasa itu, biasanya anak-anak dari seluruh negara, ketika sebelum masuk ke umur Pura Universitasnya, masuk ke lembaga bahasa itu. Jadi, Kedirullah masuklah, topik ke situ. Tukannya bilang, tanpa tes, tanpa ada dokumen berkas, si Mbak Kiki ini cuma bilang, ini ada orang Indonesia yang pengen belajar, terus kata dokter rohnya, wah ya ya, kamu belajar, kamu belajar berapa lama, cuma satu bulan, kenapa satu bulan, biasanya cuma satu bulan, udah kamu nikah ke, apa ke gitu, supaya bisa tinggal lama di sini, gitu. Tapi yang menarik, nanti kan Nabila ceritanya, di Universitas itu lucu banget, teman-teman sekalian, karena, kan semuanya pakai baju hitam-hitam, nikob, semuanya serba hitam. Terus kita masuk ke satu ruangan, laki-laki dan perempuan berusaha jauh tempatnya ya. Kita masuk ke satu ruangan, dan ternyata ada loker gitu, jadi nikob kita dibuka, jubah kita dibuka, ternyata orang-orang Arab itu ya Allah, gayanya keren-keren. Ternyata dibalik jubahnya dan nikobnya itu, wah bajunya keren-keren, nah gayanya keren-keren. Yang menarik, justru, kan kalau orang Indonesia itu malu kan, kalau bersesama perempuan, mereka itu malu untuk buka jelbak gitu. Tapi kalau di sana, di tempat belajar itu, di satu gedung itu, dan gedungnya besar, karena semuanya perempuan, semuanya perempuan. Jadi ketika kita pakai jubah, justru dimarahin. Iya, dan itu kadang-kadang kan, turun di kampus juga, kan ke teman-teman Indonesia masih pakai jelbabi, kan, enggak aja saya bilang. Iya. Jadi, saya juga kan, misalnya kan, lajar pengajian juga, saya nggak pakai jelbabi. Iya, iya. Nah itu menarik, karena ini banyak pertanyaan. Jadi kemarin, tapi juga punya yang Mas Kan Hufat itu, yang salah satu burunya belajar sama Kan Hufat juga. Jadi, apa, ya pokoknya intinya, ada seorang santri itu, seorang murid yang bilang, kalau misalnya belajar Quran itu, apakah memang harus, tertutup semuanya atau enggak. Terus Oki bilang gini, ya itu untuk Anda, memang kita baik, ketika menutup awrol. Cuman, pengalaman Koki waktu Koki ke Mahat, Mahat di kota Makkah, dan juga belajar, di lembaga bahasa itu kan, juga ada belajar Qurannya. Anehnya, nggak pada pakai jelbot itu. Itu kenapa sih, karena bilang, tolong di ceritain dong, kenapa? Di Mahat, walaupun pakai baju rapi ya, karena kalau kita pakai, walaupun pakai baju bebas, tapi kalau, terlalu rendah, misalnya bagian lahirnya, dukturnya juga marah gitu, terlalu, itu juga marah gitu. Kita tetap pakai baju sopan. Tapi kenapa sih, nggak pakai jelbob, ketika ngajar gitu di, apa ya, karena, yang pertama mungkin, dari pandangan hukum ya, pandangan hukum kan memang, termasuk ahdab ya, bukan maji. Betul, betul. Jadi, karena memang lingkungannya, udah, udah, kita kan perlukan semua gitu kan, ketika pakai jelbob itu, ketika mau keluar aja gitu. Jadi, yaudah, ngapain kita pakai yang seperti itu. Kalau di rumah tahfir, mungkin, lebih, ya apa, dianjurkan untuk dipakai. Pertama, karena kelihatan rapi, khususnya untuk anak-anak kecil. Terus, yang kedua, supaya, kutunya tidak meluang. Oh, ada kutunya juga ya kesana, karena kutunya Indonesia banget. jadi, menjaga gitu. Oke. Jadi, kalau di rumah tahfir, biasanya, hampir semua rumah tahfir yang saya temukan itu, adalah mereka pakai jelb. Iya. Untuk musuh anak-anak kecil. Iya, tapi, tapi, peran juga ke rumah tahfir, di anak-anak itu, apa sih namanya ya, dotorohnya ya, yang ketuanya itu, justru, keren banget gayanya temen-temen sekalian. Wah, keren deh. pakai baju, kayak baju kerja, kerja wanita karir gitu tuh, yang nggak pakai jelb. yang wanita karir gitu, apanya keren gitu. temen-temen kalau kembali ini, hitam-hitam semua serba hitam, iya pas di luar, pas di dalam, ga liatnya keren-keren. Dalam hati ini semua sejadi artis, ini keren-keren, cakep-cakep gitu. Nah, Kak Nabila, ini nanya lagi ya, jadikan Kak Nabila kuliah tujuh menkurang, kemudian pada akhirnya Kak Nabila sambil ngajar itu, waktunya bisa ya? Bisa, karena kuliah itu pagi sampai siang, ngajarnya sore. Ngajar di rumah hati yang dulu Kak? Nabila rumah ngajar? Enggak, ngajar di rumah Tafil. Jadi rumah Tafil, alhamdulillah dekat rumah, terpilih untuk ngajar dekat rumah, jadi itu yang sangat membantu sekali. Jadi, tetap kita bisa menjaga hafalan, tetap kita kegembangkan ilmu, apa yang kita belajar pagi hari, bisa kita melalui bersama. Kak Nabila tuh ngajar usia berapa sih? Saya banyak ya, pindah-pindah saya. Yang pertama, saya ngajar anak-anak kecil. Anak-anak, ya masih TK kayak gitu, waktu itu PR banget ya. Itu bukunya apa yang habis Kak? Bunurannya itu masih untuk anak-anak kecil? Tergantung sekian rumah Tafil. Beda-beda ya? Beda-beda ya? Jadi pas saat yang saya pegang itu, nggak ada imping, udah bisa baca. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pindah lagi ke rumah Tafil, ABG-ABG, SMP SMA. Itu juga, Alhamdulillah, pengalaman juga luar biasa. Terus pindah lagi ke kelas emang-emang. Ya, ibu. Ada nenek-nenek juga kan? Ada, ada nenek-nenek. Terus kelas itu, mengajar anak-anak keusia, apa namanya, ABG lah. Nah, kalau di hati Kak Nabila sendiri, paling seneng kan kita, beda-beda ya, kesetakannya. Paling seneng mengajar anak, remaja ke ibu? Remaja. Remaja ya? Remaja kenapa? Karena mereka punya energi yang luar biasa, punya ide-ide yang mungkin kita sebagai, mungkin, walaupun usia saya nggak juga beda sama mereka, tapi, apa namanya, mereka punya ide yang luar biasa. Jadi, kalau kita mau memberi kepada mereka, lingkungan, atau dukungan, atau support, apapun yang mereka inginkan, itu saya yakin, seolah mereka akan mengajarkan orang-orang. Wah, terkadang ya. Terus ada satu berita viral lagi, Tandila ngajar, satu anak yang ternyata, Imam Masjidul Haram. Itu gimana ceritanya? Jadi kan, disana kan ada, apa namanya, muslim bulanan panjang. Mungkin 3 bulan, 4 bulan. Sekolahnya panjang, eh ibu panjang. Terus, biasanya disitu, ada kursus-kursus, kursus jahit, nah, salah satu kursus yang saya ikut, waktu itu adalah, apa namanya, menghafal Al-Quran dalam 2 bulan. Itu di bawah, apa namanya, di bawah, apa namanya, di bawah, berbagai segala kalah. Sebentar Kak, sistem menghafal Al-Quran dalam 2 bulan itu, sistemnya daurung ya, setoran-setoran aja. Setoran-setoran aja. Dan alhamdulillah, saya yang masuk disitu, sebenarnya bukan untuk setoran. Untuk murajah. Karena saya sudah selesai 37, sebenarnya mengumpulin hafalan saya. Jadi, saya yang masuk daurung itu, untuk murajah. Tadinya, karena Bila daftar ke situ, justru mau jadi murid, untuk belajar gitu. Murid. Kalau pertama, saya murid. Kalau kedua, saya jadi guru. Kalau berikutnya, daftar, mereka minta, apa namanya, siapa yang ingin jadi guru, saya pengen coba lah, jadi guru disitu. Saat-saat apanya, mencoba. Alhamdulillah, salah satu murid yang saya ada, ternyata, Kenapa 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 Kenapa? Kenapa Kenapa Kenapa? Maher. Masya Allah. Itu masih kecil, atau sudah seorang remaja? Waktu itu, itu pasti, terus dua SMP. Oh, dua SMP. Oh, beliau ikut daurung itu. Betul. Dan biasanya, ya, karena di sana kan, musim limurnya panjang, jadi, kalau itu, pasti banyak keinginan, mau kekurah, mau keputul, dan lain sebagainya. Oke, oke. Kanabila ini terakhir, nanti ada part dua, di mana Kanabila akan ngobrol sama suaminya. Nanti kita akan ngobrol bagaimana kisah-kisah cinta beliau, sampai akhirnya mendirikan pesantar. Nanti kita lihat pesantarannya, teman-teman sekalian. Tapi sekarang Kanabila masih kesen dong, buat teman-teman di luar sana. Ini Indonesia kan semangat-semangatnya banget nih, untuk Hafid, kalau satunya karena program di televisi itu ya. Ada kasih nasihat untuk Anabila, bagi, pertama, bagi para ibu, bagi para ibu, yang anak-anaknya pengen jadi Hafid, kemudian untuk para teman-teman, yang sedang berjuang untuk menjadi penghafal Qur'an. Baik itu, untuk bunda-bunda, yang ingin anak-anak menjadi penghafal Qur'an, kalau anak-anaknya ada keinginan untuk penghafal Qur'an, maka doronglah. Karena ada beberapa, pak yang sedih sekali, anaknya pengen penghafal Qur'an, orang-orang yang gak mau. Masa? Pengen anaknya kuliah dulu. Oh gitu. Jadi, kalau anaknya ada keinginan untuk penghafal Qur'an, maka doronglah, supportlah anaknya. Terus, selain men-support, kita juga harus menyiapkan, misalnya guru yang membimbing, ataupun ngantarkan ke apa-apa nya lembaga, yayasan, untuk anak-anak kita bisa menjadi menghafal Qur'an, kalau misalnya kita sendiri, kita bisa mengajarkan. Nah, untuk teman-teman yang lagi berjuang menghafal Qur'an, tetap semangat untuk menghafal Qur'annya, karena harus yakin, setiap langkah, setiap kata, setiap huruf yang kalian baca itu, bukan hanya satu pahala, bukan hanya satu kebaikan, tapi akan banyak kebaikan yang kalian baca. Semangat ya, semoga pembicaraan dengan Kak Nabila ini menginspirasi kita semua, dan semoga teman-teman semua terus istirahat sama Qur'an hingga akhir hayat. Terima kasih Kak Nabila. Ikutin part 2-nya, bersama dengan suaranya Kak Nabila. Dadah! Assalamualaikum. Jadi Ustaz tuh pesantren di Indonesia dikirim, dari pesantren Indonesia ke sana? Nah, berangkat aja. Nekat gitu? Nekat. Nekat aja ke sana gitu? Nekat. Ya di sana nyari beasiswa, di sana akhirnya dapat beasiswa juga gitu. Kenapa Ustaz pilih? Ya udah deh ke ini aja deh, ke Syam aja. Kenapa nggak pilih? Ke Mekah, atau ke Madinah, atau ke mana gitu. Atau chdum. Nekat. Nekat. Komen tinggalkan.